Baik, inilah Bapak Ibu, para teman-teman yang sudah hadir di acara kita, Kebukan Rakyat Anggota Mahunan, Koperasi TKBM Lombongan Panjang Tahun Buku 2020. Gue, upah yang diterima dan dibayarkan kembali kepada supervisi dan selama ini telah berjalan. Iklah, Yonari Raya dan Rumah. I, asuransi meliputi BPJS Ketan Kerjaan dan BPJS Kesehatan. K, administrasi dan segala bentuk kebutuhan biaya operasional, Koperasi TKBM Lombongan Panjang dan Iuran Serikat Pekerja. Dalam hal ini, BPC khusus FSBTI, KSPSI, Koperasi TKBM Lombongan Panjang. TKBM Lombongan Panjang dipilih dari dan oleh anggota. Dalam rapat anggota, Badan Pengawas merupakan salah satu perangkat organisasi Koperasi TKBM Lombongan Panjang. Sebagaimana diatur Pasal 48 sampai dengan 56 Anggaran Dasar dan Pasal 23928, Acara Rumah Tangga Koperasi TKBM Lombongan Panjang, Akta Nomor 06, Tanggal 14 September 2017. Bahwa kekuasaan anggota berdasarkan Akta Perubahan Nomor 07, Tanggal 30 September 2020, sesuai berita acara rapat anggota tahunan ini. Koperasi TKBM Lombongan Panjang, Tanggal 20 Maret. Kalau kita, kapal asing yang datang dari Australia, dari Eropa, dengan kapal asing yang sangat kalir dan sebagainya, tapi performance atau buruk kita di bawah itu Pak, di bermaga itu, ya masih pakai sendal jepit. Dengan adanya harapan dalam rati ini, ini adalah suatu kewajiban lembaga Koperasi TKBM mengadakan laporan pertanggung jawaban setiap tahun mengenai manajemen keuangan anggota. Namun yang disesarkan, LPJ pada tahun ini ada aturan mengenai COVID-19 yang dikeluarkan perdama, maka buruk semua tidak dapat diundang, namun diwakilkan oleh seluruh supervisi, tapi harus beracuan kepada undang-undang Koperasi dan KM35, mereka harus mendapatkan mandat. Mandat tertulis oleh anggota yang diwakilkan kepada supervisi. Di mana rati ini kita memacakan keuangan, keuangan pertahun, pengeluaran, pemasukan, penggunaan, yaitu dari APD, baikpun itu SIS-SHU, beras, dan sebagainya yang kita berikan kepada mereka. Maka beras ini kita bagikan, kita tidak menghitung per tahun sekali. Dalam per tiga bulan sekali itu ada SIS-SHU yang dapat menguntungkan, maka mereka diberikan beras, karena itu pun hak daripada mereka. Untuk ke depan, di dalam rati ini banyak mandat yang tertulis, salah satunya kita mendirikan klinik pengobatan. Ya mungkin ini kita akan segera berkoordinasi dengan pengurus yang ada, dan pembina, karena kantor itu adalah bukan milik kooperasi TKPM, karena kantor itu milik pelindung, maka kami akan berkoordinasi, tapi kemarin sebelumnya mereka sudah menyesutujui untuk membangun tempat itu, kalaupun memang harus ada klinik pengobatannya. Nah ini mungkin kita akan membangun itu. Jadi harapan kita, rati ini akan diterima, surat-surat kita dengan oleh anggota ini? Insya Allah, insya Allah mudah-mudahan rati ini dapat diterima dengan baik, karena kita transparan, dan memang itu secara aturan diatur oleh Undang-Undang Kementerian Kooperasi, dan didaudit oleh audit independent yang ada. Ya, tolong diperhatikan hal-hal ini ke depan, bahwa dunia sudah berubah, cara kendiri melakukan sudah jauh berubah, tapi kalau kita tidak berubah, buru tidak berubah, itu tidak akan ada hasil yang maksimal yang kita dapatkan. Bapak-bapak masih mau kan pekerjaan maksimal dapat hasil yang maksimal, Pak? Iya, untuk itu kita kejar ketinggalan kita ya. Lalu Pak Agus, UBJK-nya juga harus segera kita bentuk, ya. Lalu mungkin juga di registrasi. Jadi kendala, kalau kendala tidak ada, cuma kita mau percepatan melalui Bank BTN. Alhamdulillah sekarang tinggal telaksananya, atau nunggu pencairan dari BTN. Untuk rumah. Untuk rumah. Ada wacana untuk membangun klinik? Bagaimana itu? Ya, itu wacana akan membangun klinik di kooperasi, di TKBM juga. Tidak jauh dari lokasi kooperasi TKBM. Kita mendukung itu ya? Ya, mendukung lah. Insya Allah, kedepannya klinik buka sendiri, kooperasi TKBM berlaku rupanya. Insya Allah. Oke, sudah cukup. Nah, nanti harapan-harapan untuk urat ini apa? Kedepan. Harapan-harapan kedepannya, supaya lebih baik. Supaya lebih baik kita majukan lagi, yang kekurangan-kekurangan kita diperbaiki lagi. Oke, cocok. Nah, kami juga masih melihat, di sini ada yang bekerja di atas batas umur yang ditentukan. Harap ini, kami benar, harap ini dapat berjalanan yang baik, dan sukses, demi untuk peringkatan keserahan seluruh agota TKBM. Berikutnya. Barometer kita kan barometer nih ya, di dalam rat ini. Pertama, ya, rat. Perjalanan segi baik manajemen, baik keuangan. Ini lainnya, itu dari rat. Nah, di rat ini, laporan-laporan yang saya lihat, progresnya juga ke depan, Alhamdulillah. Insya Allah kita berjalan dengan baik. Ya kan gitu. Apa yang, mungkin sebelum rat ini, perjalanan-perjalanan kita dengan pihak-pihak ketiga, Alhamdulillah juga berhasil, dan mudah-mudahan, di dalam rat ini, kita semua kan memberikan suatu, apa namanya, keputusan. Apakah diterima, apakah tidak. Nah, sementara mungkin, kalau dalam hal untuk kesejahteraan, kita diterima. Baik dari perumahan, yang nanti akan kita, mempercepat, ataupun usilannya, persempatan, dan seolah kesejahteraan juga, mungkin, yang sebelumnya, mungkin tidak ada, ataupun yang sudah ada, akan kita tingkatkan. Itu saja. Makanya, saya selalu, dengan ketua kooperasi, selalu komunikasi, apa sih progres kita ke depan, yang langsung gitu kan, dengan apa namanya, TKBM, yang langsung dirasakan, apa manfaat, yang akan kita berikan. Itu saja mungkin. Ini harapan depannya? Harapan kita, pokoknya, apa yang, progres ini, selama ini, yang kita canang-canangkan, ataupun kita ciptakan, ini, bisa berhasil, terlaksana. Dan insya Allah, mungkin terlaksana. Karena kita sudah, ada, di pihak-pihak ketiga ini, mau membantu, dan bekerjasama dengan kita. Kalau soal kita, dari serikat sendiri, mengapresiasi semua. Karena, kita juga menilaikan, kalau seandainya memberakan, ataupun progres kita ke depan, tidak ada perubahan, pasti, kita akan menegur, kan begitu, kita tegur. Oh, SLP ya? dan kita akan menegur, gitu. Oh, iya, kita tegur. Saya orang paling, paling, paling gak mau diam, gitu. Dalam kesejahteraan daripada guru, dia abaikan. Dan Alhamdulillah, walaupun BPJS, tenaga kerja kita, yang selama ini, belum dibayarkan, memang dananya juga, isilah yang sekarang ini, masih dibuatkan, ya kan, belum terbayarkan, oleh isilahnya pengurus yang lama, ya selama ini, apapun kecelakaannya, apapun kematiannya, kita semua, kapar. Karena saya akan memonitor, saya bilang, harus sesuai dengan, peraturan BPJS. Karena, walaupun, entah itu, sperak pun, saya bilang, kalau berkurang, ini akan menjadi, ngomong paling terbesar. Tidak kan, istilahnya, dengan, ya mereka ini, sekarang udah pinter lah. Bapak, berapa sih kematian, berapa sih kecelakaan, ya, istilahnya. Dari istilahnya, dari, anggota, sampai keluarganya. Kita bantu semua. Oke, tepatin dulu, penggantannya lagi. Guru ini, guru kita ke depan. Ya, untuk itu, juga, pembuatan pas pelabuhan, ya, ke depan, kita sudah sekarang ini, Bapak, Bapak, sekalian, kami update, bahwa, kita sudah memasak. Kalau ini, memang udah ada, dibantu, api ini tidak, ini. Iya, itu.